Hai Anda semua Apa kabar Kita jumpa lagi Ini sudah malam Bukan malam, hampir tengah malam Kita ketiduran Dan Semoga masih ada Rumah makan yang buka Kita mau pergi makan Ini teman-teman Kita sudah di luar Seperti ini keadaan di luar hotel Disini daerah perhotelan Disini daerah perhotelan Oke teman-teman Disini ada Restoran Thailand Yang masih tersisa Ini Thai Kitchen and Bar 6 Kau Oh Kau itu nasi Karena kalau nasi goreng kan kau pat Ya lihat aja Kita menuju ke sana teman-teman Ini dia Kita ke sana Ada orang ke sana Yuk Akhirnya kita sudah makan di pertengahan Dan saya Lupa ngevlog karena terlalu lapar Dan saat ini kita sudah selesai makan teman-teman Kita akan segera pulang ke hotel Sampai ketemu di hotel Kita sudah kembali dan harus istirahat Halo selamat pagi Dari Houston, Texas Kita baru saja keluar dari hotel Sekarang kita mau pulang So it's gonna be five and a half hours drive Okay Kestinya Perjalanan kami memakan waktu Lima jam lebih So hampir enam jam teman-teman Jadi saya Menunjukkan Pemandangan sepanjang jalan Seperti ini Dari kota Houston Menuju ke kota Dallas, Texas Cukup jauh ya teman-teman Karena Texas adalah salah satu State yang luas Dari satu tempat ke satu tempat itu Bisa memakan waktu Berjam-jam So ini dia Pemandangannya Semoga teman-teman menikmatinya Kemudian Artur selamat menikmati oke teman-teman abaikan saja berantakan di rambut dan seluruh wajah saya cuaca sekarang sangat mendung tinggal 1 jam lebih kita sudah tiba di Plano dari Houston kita sementara berhenti di rest area untuk beristirahat mau ke kamar kecil rest area cantik ini dia rest area ini dia pemandangan di rest area aduh porch nya bagus ya terasnya oh kayaknya dulu saya pernah datang disini ya tapi sudah hampir 10 tahun yang lalu atau sekitar 9 tahun yang lalu saya pernah foto di jembatan ini tapi sudah dimana ya foto saya ya saya pernah foto di jembatan ini kayaknya iya iya benar saya mesti ingat ini dulu kita ke Houston saya pernah singgah disini tapi waktu itu dengan suami saya sekarang suami saya menunggu di rumah so ini dia rest area tempat istirahat tempat untuk ada kamar kecil di dalam saya tidak pakai mikrofon jadi suara kendaraan riwa riwi dari itu AHW sebelah sana sekarang saya mau masuk ke dalam ya teman-teman kita masuk ya ya teman-teman di dalamnya ini seperti ini ya klasik bagus ya rest area itu di dalam ada bending mesin kita bisa beli minuman dan makanan-makanan ringan di dalam sekarang saya mau cari mama dan intan dimana ya kayaknya di belakang sini ada seperti playground tempat duduk-duduk kalau mau beristirahat keren ini hello oh rest room over there itu kamar kecilnya disana ada umah-umah yang kita lihat dulu ini saya tunjukkan ya rest area mumpung saya lagi di perjalanan dan sedang singgah menyinggah oh itu nanti kita tembus kesana juga bisa ini apa nih tentang apa ada dilindungi binatang-binatang ini juga ini armadillo saya suka ini ini burung merak ini kyori dan ini rusa atau kijang ini ada bobcat kucing yang besar dan ini kayaknya burung raja wali burung elang yang besar so itu dia lambang teksas bintang kayaknya ini dulu tempat apa tambang minyak ini ada itu kan bangkunya dibuat dari galon-galon minyak ya bagus juga ini itu teman-teman kita sudah keluar dari ruangan rest area kita sudah mau lanjut perjalanan kita kurang lebih satu jam sekian kita akan tiba di Dallas, Texas ikuti kita terus teman-teman bisa bayangkan bahwa ini di Texas kita ke Texas kita dari Dallas ke Houston ataupun kita balik dari Houston ke Dallas hanya dari Texas ke Texas dari kota Houston ke kota Dallas itu memakan waktu lebih dari 5 jam dan mengendarai kendaraan di Texas itu harus cepat tidak boleh lambat kecepatannya sekitar 75 miles per jam jadi kalau kita agak lambat kita bisa kena tiket alias tilang kalau bahasa Indonesia ya tilang artinya tiket pelenggaran nah Texas ini luas jadi begitulah kalau kita mau ke San Antonio itu sekitar 7 sampai 8 jam dan lebih ke sana lebih lagi kalau kita mau ke dimana yang El Paso itu juga 8 sampai 9 jam tapi masih di negara bagian Texas teman-teman untuk dari satu tempat ke satu tempat yang lain di Texas itu jaraknya sangat jauh dan kebetulan di wilayah Oklahoma di wilayah Alabama di wilayah Arkansas di wilayah wilayah state-state ada beberapa secara dokumentasi kita harus berurusan dengan Konsulat General Republik Indonesia atau perwakilan pemerintah Indonesia dan itu bertempat di kota Houston Texas harus drive dari negara bagian yang satu datang ke Texas kemudian datang ke kota Houston jadi penuh perjuangan orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat demikian juga ada negara-negara bagian lain yang misalnya dari Colorado dari daerah sekitarnya di sana ada 5 atau 6 state itu mereka harus ke Los Angeles dan ada juga yang harus ke San Francisco Godan Washington dan dan sebagainya maaf kalau teman-teman mau tahu kenapa sampai saya pakai perban di tangan saya ini ini kayaknya bukan untuk tinju ya pergelangan saya sekarang ini sedang sakit karena agak terkilir sudah 2-3 minggu jadi untuk mengurangi rasa sakit saya pakai ini supaya tidak bergerak semau nya supaya juga bisa cepat so teman-teman kita sudah berada di Dallas dan dari Dallas ke tempat tinggal saya itu sekitar 1 jam 40 menit lagi so dari tempat tinggal saya ke Houston, Texas itu sekitar 6 jam lebih seperti itulah nasib saya di Amerika Serikat dan juga nasib orang-orang Indonesia yang tinggal di wilayah ini berbahagialah mereka yang tinggal di kota Houston karena mereka cuma nyetir beberapa menit atau mungkin 1 jam atau berapa 40 menit mereka sudah ada di Konsulat General Republik Indonesia yang ada di Houston tapi kalau kita kita harus berjam-jam bahkan kita harus bermalang di sana sekitar 20-an menit lagi kita akan sampai ke Plano kita sudah berada di Dallas di bagian Garland kita mau masuk ke George Bush Road dan kita sudah ini lihat pemandangannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati God bless all of you see you on my next one bye bye God bless you 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 God bless you